Bismillahirrahmanirrahim Hai hai sahabat Salsabil Kembali lagi di seris Makan yuk Hayu atuh, masa gak mau Seris ini seputar tentang Review kami tentang tempat makan ya sahabat Masih kulineran di Solo Kali ini kami akan Mengajak sahabat untuk Makan di warung Sate kambing Bu Haji Bejo Nah ini salah satu Tempat atau warung makan Yang wajib kami kunjungi Kalau kami sedang Berada di Solo Alamatnya Di Jalan Sungai Sebakung Nomor 10 Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah Ya sahabat Kalau sahabat menggunakan Map digital itu Sudah tepat sekali titiknya Jadi bisa langsung diikuti petunjuk jalannya Ya Warung sate kambing Yang ada di Solo ini Banyak ya sahabat Dan enak-enak semua Tapi favorit kami Tetap jatuh Ke warung sate kambing Ibu Haji Bejo ya sahabat Salah satu ciri khas dari warung sate kambing Ibu Haji Bejo ini adalah Kita makan sambil diiringi alunan suara merdu dari penyanyi tembang jawa Dan permainan sitter Yang menjadikan kita merasa Suasana khas jawa yang kental ya sahabat Selain ada live musiknya Selain ada live musiknya disini juga ada live cookingnya ya sahabat Nah disini sahabat bisa melihat pembakaran satenya Langsung di depan warungnya Kemudian juga ada live cooking pembuatan tongseng Jadi disudut sini ada live cooking pembuatan tongseng Juga tengkleng ya sahabat Nah ini bapaknya sedang membuat tongseng ya Jadi kalau pembuatan tongseng disini Pertama-tama bapaknya akan menumis bawang merah bawang putih Kemudian daging kambingnya itu Jika dilihat kalau daging itu sudah dibakar terlebih dahulu ya Jadi kayak semacam sate dimasukkan ke tumisan bawang merah bawang putih Dan diberikan kuah dari kayak semacam gulai gitu ya sahabat Dikasih tomat Jadi kita juga bisa request mau pedas atau tidak Kemudian dikasih kol Nah ini dia kalau di tongseng kan kolnya dimasak ya Kalau kita lihat nanti kalau sate buntel itu kolnya disuguhkan dalam keadaan mentah Bisa dilihat juga ya ini masaknya di arang ya sahabat Jadi tentunya akan menimbulkan aroma yang berbeda jika kita memasaknya di kompor Jadi keluar sekali ya ciri khas dari tongseng, tengkleng, ataupun gulai di Bu Haji Bejo ini ya sahabat Nah ini untuk harganya Kisaran di sate daging 65, sate buntel, sate segala macam ini Kebanyakan di range 65 ribu satu porsi ya sahabat Ada juga sih yang 45 ribu itu nasi goreng Nah ini dia menu andalan kami yang paling kami kangenin Kalau kami datang ke warung sate Bu Haji Bejo Yaitu sate buntelnya Masya Allah wena tenang Aduh lihat gambar ini aja rasanya perut sudah bergejolak ya Kepingin sekali makan lagi sate buntelnya Jadi sate buntel ini adalah daging kambing yang dicincang Kemudian nanti akan dililit-lilit di tusukan sate Kemudian dibakar ya sahabat Rasanya itu gurih, manis, juicy dan meresap sampai ke dalam Karena katanya proses pencelupan daging ke adonan bumbunya itu dilakukan berkali-kali ya Yaitu saat daging digiling, kemudian sebelum dibakar dan saat dibakar Nah ini cara makannya nih ya Jadi sate buntelnya berserta dengan kol mentah Jangan lupa juga gigit cabai rawitnya biar segar ya sahabat Nah ini ya lihat ya Jadi ini tuh gak keras ketika dimakan karena dagingnya dicincang Jadi sebenarnya anak-anak pun kalau memang doyan daging kambing itu bisa makan ya Nah ini kita lihat ayah makan Saking nikmatnya ya pak sampai dancing itu kepalanya Dan juga ini nih Sampai rasanya melayang ya pak saking nikmatnya Ya kayak gitu deh sahabat Rasa sate buntel dari warung sate kambing Bu Haji Bejo ini ya sahabat Nikmat sekali Jadi warung sate kambing Bu Haji Bejo ini sudah ada dari tahun 1971 Jadi awalnya almarhum Pak Haji Bejo dan istri menjajakkan sate dengan pikulan Dengan cara dijajakan dari pintu ke pintu ya sahabat Nah Alhamdulillah nih sekarang lah sudah berupa warung ya sahabat Dan katanya juga sih ini salah satu warung sate kambing langganan Pak Presiden Jokowi ya Walaupun katanya setelah menjadi presiden mungkin karena kesibukan beliau Jadi lebih jarang nih katanya datang kesini Warung sate kambing Bu Haji Bejo ini buka di pukul 8 pagi Kemudian tutup di pukul 4 sore ya sahabat Oh iya untuk satu porsi dari sate buntel ini juga sebenarnya bisa dimakan 2-3 orang ya sahabat Karena cukup besar porsinya Walaupun kami selalu lupa ya setiap kesini pasti belinya satu orang satu porsi Padahal satu porsi untuk berdua pun sudah cukup ya Nah ini dia ya kita mau kasih lihat dalamnya sate buntel seperti apa Nah ini luarnya itu kering tapi dalamnya tuh lihat ya Jadi kayak masih juicy juicy gitu loh Jadi enak sekali sih ya tapi bumbunya itu meresap sampai dalam Dan seperti biasa ya kalau abis makan sate udah pasti tuh ya Baju badan itu bau bakaran sate karena memang walaupun letak pembakaran satenya di luar Tapi tetap aja sih ya asap-asapnya ada yang masuk ke dalam ruangan Tapi itu menambah sensasi kenikmatan ya untuk makan sate ini Dan kalau menurut kami untuk makan sate kambing ini tuh harus panas-panas ya Karena memang kan tetap ada lemak-lemaknya di dalam cincangan dagingnya tersebut Jadi kalau dimakan panas-panas itu harus pasti nikmat Tapi kalau udah dingin mungkin agak beda sensasinya ya sahabat Jadi kalau sahabat ke Solo wajib banget ya sahabat mencoba sate buntel Jadi tipikal sate buntel ini sebenarnya seperti kalau di Bali itu sate lilit ya sahabat Cuma kalau sate lilit Bali itu kan ikan Kalau ini mah sate lilitnya itu berupa daging kambing di cincang Dan kalau untuk sate buntel ini dia dilepaskan dari tusukan satenya ya sahabat Jadi setelah dibakar menggunakan tusukan sate Kemudian dicopotkan dari tusukannya untuk disuguhkan ke customer-nya Jadi emang enak sekali ya Jadi untuk yang males munyah lama-lama Kadang kalau misalnya sate kambing itu ya lebih keras Nah ini karena sudah dicincang jadi rasanya lembut Tuh ya ayah aja bisa menghabiskan nasi satu porsi Tapi sisa sate buntelnya itu masih banyak Tapi tenang aja sih sama ayah pasti abis ya di gado Jangan lupa setelah makan sate buntel itu minumnya es jeruk Untuk menetralisir lemak-lemak yang ada di dalam sate Nikmat sekali ya Panas-panas makan makanan nikmat Kemudian ditutup dengan minuman air jeruk yang manis Oh iya sahabat kami punya satu referensi yang wajib saudara datangi untuk cari oleh-oleh di solo yaitu toko orion Di sini yang wajib sahabat beli itu pertama pastinya bolu orionnya Kemudian kedua adalah kripik cekernya Kemudian yang ketiga adalah bagelen roti semirnya Hah itu pokoknya enak banget ya sahabat Dan yang pasti daya tahannya lebih lama dibandingkan Surabisolo ya sahabat Oke sekian review kami tentang warung sate kambing buhaji bejo And don't forget to let's make our memories Bye bye